Hanyakan layak dipuji, hanyakan layak disembah Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan Saat ini kita bersama-sama ada di Khotba Minggu bersama Box Willy Dan tema Khotba Minggu ini adalah Rasa Cukup Dalam Hidup Pada saat kita memikirkan ulang kata rasa cukup Maka pada saat yang sama sebenarnya kita perlu sesuatu Mengapa? Karena kita merasa tidak cukup Mungkin kita berpikir bahwa hidup itu sudah cukup karena Kristus Ya, amin Namun ini adalah sebuah kalimat dimana kita tidak memahami arti sesungguhnya Kita hanya memaknainya dengan sebuah rasa Namun kita tidak memaknai esensinya Jadi rasa cukup itu tidak semudah seperti yang kita katakan atau pikirkan Kalau sesuatu yang tidak ada artinya itu tidak perlu dibahas Karena tidak ada artinya Maka kesulitan kita adalah kita tidak pernah punya cukup alasan untuk memahami arti kata cukup dalam hidup Ketika cukup adalah sesuatu yang membuat kita puas Maka kita akan berhenti sampai di situ Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus semakin serupa dengan Kristus Dan itu bukan tiba-tiba terjadi Ini adalah sebuah proses pengudusan Yaitu sebuah perjalanan yang kita seharusnya tidak merasa cukup Namun di bagian lain Maka rasa cukup itu juga harus ada dalam hati kita Sebab kalau kita tidak merasa cukup Maka itu membuat kita terus bersungut-sungut dan sulit mengucap syukur Karena terus merasa kurang Dan kata cukup itu berkaitan dengan dua hal Yang pertama Kita tidak bisa memahami rasa cukup sebelum mengerti arti dan tujuan hidup kita Yang kedua Berhubungan dengan talenta Yaitu kita tidak bisa mengerti kata cukup Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain Pertanyaannya Bagaimana kita memahami arti kata cukup Amsal dua pertama Aku berkata dalam hati Mari aku hendak menguji kegirangan Nah disini penulis Amsal dan mengajak banyak orang untuk berkumpul Untuk menguji bersama Apa yang menjadi tesisnya Dimana bukan hanya sekedar hasil pemikirannya Tetapi adalah perjalanan hidup pengkotba Kata menguji di ayat ini artinya Bukan hanya sekedar menguji atau membuktikan Tetapi standar dari sebuah bukti Dimana sebuah bukti itu bisa kita ambil kesimpulannya Kalau standarnya benar Dan pengkotba memberikan sebuah bukti melalui tiga kata Yaitu evaluasi, introspeksi, dan refleksi Dan hasil atau bukti dari menguji kegirangannya adalah bahwa Di luar Tuhan Maka semua jeripaya dan semua yang kita capai Maka kita tidak bisa menikmatinya Sebelum kita mendapatkan karunia Untuk menikmati apa yang sudah kita dapat Boleh katakan Amin Pengkotba tidak naif mengatakan bahwa Semua jeripaya kita tidak bisa kita nikmati Tetapi orang yang tidak menempatkan Tuhan Sebagai pusat kehidupannya Tidak mengutamakan Tuhan Dengar baik-baik Tidak memprioritaskan Tuhan Maka akan mengalami kesulitan untuk menikmatinya Sebab itu perlu dilakukan evaluasi Yaitu menguji hati dengan menemukan sesuatu yang berkaitan dengan masalah Namun menemukan masalah saja Tidak dapat membawa perubahan Maka perlu introspeksi Kita perlu mengintrospeksi bagian apa yang ada dalam hidup kita Sehingga masalah itu muncul Dan selanjutnya adalah refleksi Yaitu bertanya pada Tuhan Mengapa itu terjadi Serta tidak bersandar pada kekuatan diri kita sendiri Amin Sebab kesulitan yang terbesar adalah ketika kita tahu masalah Namun kita tidak memiliki kekuatan dan kemampuan Untuk tidak melakukan kesalahan tersebut Kebahagiaan seseorang manusia Bukan diperoleh dari berapa banyak berkat yang Tuhan beri Tetapi betapa dalam kasihnya Sehingga ia mau memberi Kristus bagi kita Dalam Kristus kita menemukan jawaban Dimana kita seringkali bertanya tentang berkat Dan semua masalah yang kita hadapi Yang membutuhkan jalan keluar Kita merasa lelah dan habis waktu Untuk mencari jalan keluar Sehingga tidak punya waktu untuk mencari jalan masuk Kepada kasih karunia Tuhan Seharusnya kita menguji hati Untuk membuka cakra wala berpikir kita Bahwa sebenarnya Kejatuhan kita bukan karena kita tidak tahu yang benar Tetapi karena kita tidak mau tahu yang benar Saya ulangi Kejatuhan manusia bukan karena tidak tahu yang benar Tetapi karena kita tidak mau tahu yang benar Kita harus menyadari bahwa kita ini lemah Dan membutuhkan anugerah Tuhan Seperti ranting Maka kita perlu melekat pada sampokok Dengan menguji hati Maka pada akhirnya kita bisa menyadari Bahwa semua yang kita dapatkan hari ini Adalah semata-mata karena anugerahnya Tuhan Dengan menyadari ini Maka kita akan mendapatkan kepuasan Yaitu bahwa semua itu bukan karena jeripaya kita Bahkan kalau kita hidup itu bukan karena kuat dan gagah kita Tetapi karena kasih karunia Kristus Boleh katakan amin Kita tidak akan dapat mengerti kehendak Tuhan Sebelum kita hidup di bawah kehendak Tuhan So kita perlu menguji hati kita Kita tidak akan pernah cukup dalam menjalani kehidupan ini Namun untuk menemukan rasa cukup dalam berbagai aspek kehidupan kita Maka kita perlu terus untuk menguji hati kita Filipi 4 ayat 19 dikatakan Alaku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Di zaman sekarang ini Kerap kita mendengar kata ungkapan Jangan cepat merasa puas Sumpah ungkapan yang bagus sih sebenarnya Tapi tampaknya telah mendorong terjennya perilaku serakah Kita dapat melihat ada orang-orang yang menghabiskan hidupnya Untuk mengejar dan memperoleh segala sesuatu sebanyak-banyaknya Orang mulai kehilangan rasa cukup Akibat larut dalam ambisi ketidakpuasan Filipi 4 ayat 10-20 Merupakan bagian akhir dari surat Paulus kepada Jemaat di Filipi Pada bagian ini Paulus menyampaikan ucapan terima kasihnya Atas pemberian Jemaat di Filipi kepadanya Penekanan utama di dalam perikop ini Bukanlah pada pemberian Jemaat Melainkan pada rasa cukup yang dipaparkan oleh Paulus Rasa cukup inilah yang mendorong Paulus Untuk berterima kasih Atas segala sesuatu yang telah ia terima Rasa cukup yang dimaksudkan oleh Paulus Tidaklah didasarkan pada kelimpahan ataupun kekurangan Tetapi di dalam segala hal Allah lah Yesus lah Tuhan lah Yang telah memberikan kekuatan bagi Paulus Untuk menghadapi segala kondisi kehidupan Baik pada saat kelimpahan maupun pada saat kekurangan Dengan kata lain Paulus ingin menegaskan bahwa apapun kondisi kita Selama kita masih memiliki Kristus Itu sudah cukup Price is enough Tuhan Yesus sudah cukup Katakan kami 1 Timotius 6 ayat ke-6 sampai ke-8 Memang ibadah itu Kalau disertai rasa cukup Memberi keuntungan besar Sebab kita tidak membawa sesuatu apa Ke dalam dunia Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar Asal ada makanan dan pakaian Cukuplah Wow Katakan kami Orang yang sudah mengalami berkat Tuhan Terutama berkat keselamatan Oleh karena pengampunan dosa Akan datang dengan kerinduan untuk membalas kasih Tuhan Mereka itu akan datang dengan ucapan syukur yang berlimpah Sebaliknya Orang yang belum mengalami berkat Tuhan Mengira dengan ibadah mereka akan diberkati Mereka fokus mencari berkat Orang yang sudah diselamatkan memiliki kekayaan rohani yang besar Yaitu mereka memiliki Tuhan Yesus Kristus Mereka akan berkata bahwa Asal ada makanan dan pakaian Itu sudah cukup Sebab kebahagiaan atau sukacita mereka Bukan berada pada pakaian Makanan, rumah, kekayaan Posisi atau kekuasaan Tetapi pada kehadiran Tuhan Yesus Dalam hidup mereka Mereka puas dengan Tuhan Yesus Sehingga tambahan selain makanan, pakaian Tidak mempengaruhi sukacita dan kebahagiaan mereka Nah ibadah disertai rasa cukup adalah ibadah dengan hati yang puas dengan Tuhan Yesus Tidak membutuhkan tambahan lain Cukup Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang hadir sudah cukup Datang ibadah tidak mengharapkan berkat Tetapi mengangkat tangan mengucap syukur kepada Tuhan Mereka yang cukup dengan Yesus akan melihat kekayaan Bukan lagi sebagai tujuan hidup Tetapi sebagai sarana yang akan Tuhan pakai kepada setiap kita Untuk menjadi saluran berkat Kekayaan adalah berkat tambahan atau bonus Bagi mereka yang memiliki rasa cukup dengan Tuhan Rasopalus menasihati Timotius Dikatakan latihlah dirimu beribadah 1 Timotius 4 ke 7 B Pertanyaannya Mengapa kita harus terus melatih diri kita dalam ibadah? Karena ibadah itu berguna saudara Berguna dalam hal apa? Dalam hal mengandung janji Artinya ada berkat-berkat yang luar biasa Yang sudah Tuhan sediakan Tuhan sediakan semua bagi orang-orang menghormati Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Catat Anda janji di dalamnya Catat baik-baik Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar Jadi dibutuhkan sikap dan motivasi yang benar bagi seseorang Untuk mengalami kuasa dan berkat dalam ibadah Pertanyaannya Sudahkah kita menjadikan ibadah sebagai kebutuhan utama dalam hidup ini? Atau kita berpikir bahwa beribadah kepada Tuhan itu tidak ada untungnya Dan hanya membuang waktu saja? Alkitab menegaskan Dalam persekutuan dengan Tuhan Jeripayamu tidak sia-sia Ada di 1 Korintus 15 ayat 58 B Bahkan mendatangkan keuntungan besar Bahasa Amsa 14 ayat 23 A Pertanyaan berikutnya Seberapa besar kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan dalam setiap ibadah? Adakah kita merasa memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran? Seperti yang ditunjukkan oleh jemaat gereja mula-mula Sehingga kehidupan mereka disukai oleh semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Kisah 2 ayat 47 Soal saudara hidup akan menjadi lebih bahagia ketika kita berani mengatakan sudah cukup Ketika Tuhan berkati kita kadang-kadang sudah cukup Ketika kita ingin lebih lagi Kita berdoa dulu pada Tuhan kadang-kadang sudah cukup Sekalipun kita berkekurangan Kita berdoa Kita ucap syukur kepada Tuhan Kita katakan sudah cukup Hidup juga akan lebih bermakna ketika kita mampu menghayati bahwa kita milik Kristus Dan kita memiliki Kristus Itu sudah cukup Bahkan lebih dari cukup Itulah rasa cukup dalam hidup bersama Tuhan kita Yesus Kristus Kadang-kadang amin Mari kita bersatu dalam doa Bapak di dalam surga terima kasih Kami belajar rasa cukup dalam Tuhan Bagaimana kami memandang kehidupan hari-hari Memang kami butuh banyak hal Terutama dalam hal keuangan Banyak orang mengeluh keuangannya tidak cukup Banyak orang mengeluh gajinya tidak cukup Usahanya morat marit Keuangan berantakan dan sebagainya Bapak kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup Tuhan Yesus Engkau lah jalan kebenaran dan hidup Tuntunlah setiap kami Pimpin kami Kami mau jadikan Yesus raja Atas hidup kami Ketika Yesus adalah raja atas hidup kami Yesus adalah yang terutama dalam hidup kami Kami mau tinggalkan zona nyaman kami Untuk hidup bersama Yesus Sekalipun harus mengalami aning-aning Kami percaya Itu karena sebuah kebenaran Akan membawa kami pada kehidupan yang benar Kami tahu Tuhan Akan memimpin setiap langkah-langkah kami Beruntung dan selamat bersama Kristus Kami percaya Yesus menyertai kami Karena Tuhan kami tahu di hari-hari yang menentukan ini Rasa cukup itu penting Karena kami tahu kami akan bisa menjaga hati kami Untuk tetap bersyukur Tetap fokus kepada Tuhan Untuk tetap melayani Tuhan dengan segera hati Bukan karena berkat Tapi karena kasih Yesus yang sudah cukup untuk setiap kami Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Mari sama-sama kita katakan Amin Selama hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus datanglah Terima kasih telah menonton!